Meloncar ke TKP, siap, 8-6 Dari malam ini, melaksanakan patroli kegiasan masyarakat di malam ini Kita mengecek pada wilayahnya masing-masing, mudah-mudahan malam ini, wilayah Senin, pondusuk dan aman Kita buat antisipasi, malam ini rawan terlibat Ada informasi dari warga masyarakat di sekitar Pasir Bandana Bahwa ada tanah kosong atau rumah kosong digunakan satu buat judi, keduanya buat memakai narkoba Sebelum nyampe ke objek, intinya kita harus permisi kepada warga sekitar Untuk membuktikan kebenaran daripada laporan tersebut dari warga Kita jalan dulu ke sana yuk Ayo, kita ajak bareng-bareng di situ, toko masyarakat, RT, kemudian pemuda di situ Kita ajak rame-rame, ayo kita lihat kebenarannya Kalau memang ada, nanti kita amankan rame-rame Setelah kita nyampe di tanah kosong tersebut, memang luar biasa namanya tanah kosong luas seperti itu Tidak ada penghuninya, kemudian digunakan buat ada kandang ayam, ada segala macam Di situ masih ada rumah yang rumah tua Tanah kosong ini belum ada rumah kosong Karena ada yang laporan, bahwa di sini digunakan buat judi, buat nyuntik Nah makanya malam ini kita datangin Yang rumah tua, kita penasaran juga dilihat ada apa di dalamnya itu Terima kasih diketemukan disitu bekas ada kosong tapi pakai kayak pipa gitu kayak nah itu mungkin nyabu ini narkoba kemudian ada kartu-kartu yang berserakan disitu kemungkinan betul sekali disitu digunakan buat main judi atau memakai narkoba namun demikian pada saat kita cek ke sana enggak ada setelah disitu aman tentunya kita berbincang-bincang nitip-nitip dengan warga setempat kasih tahu ya bilang aja semalam Mas Mano udah disini bisa di dalam-dalam memang ada bekas bong-nya itu ada bekas bong habis pakai bekas bong kemudian ceki-kartu ceki sengaja ditutupin jendela aja semua biarnya mungkin aman tapi biar nanti dikasih tahu warga situ kalau kita udah tahu lokasinya minta bantuan mari kita bareng-bareng kita jaga kampung kita jangan sampai ada kejadian ribut narkoba kemudian nggak jauh dari perumunan orang tersebut kita lihat ada sepeda motor itu tanpa menggunakan plat tanyain yang motor gara suratnya kemudian kita turun suruh anggota Coba dicek ya karena di daerah situ pernah terjadi kehilangan sudah motor ada yang punya aku itu motor saya nah coba kalau memang itu sepeda motornya karena ini enggak ada plat tunjukkan extendkannya mau kita cek nomor mesinnya Hai rumah rumahmu mana kalau kamu jangan ambil sekarang hari-hari-hari ternyata setelah kita cek kok nomor mesin nomor rangkai nggak sama dengan motornya dengan pelat hati motor kemudian saya amankan ke pol seksor saya bilang ini motornya dipikir-pikir kalau nggak berburu-buru kalau saya tak berburu-buru kalau saya tak berburu-buru iya makanya kalau parkir jangan di sini kalau kita berburu-buru-buru saya tahu semua orang itu buru-buru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih